Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan, membuka kembali tempat hiburan, khususnya karaoke, usai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berakhir pada 22 Maret mendatang. Bokil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mendiskusikan dengan Pemerintah Pusat dan Satgas COVID-19, termasuk bakar epidemiologi. Untuk membahas kemungkinan tempat hiburan dibuka kembali. Hal tersebut disampaikan Riza Patria saat meninjau vaksinasi COVID-19 untuk Lansia di Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Riza mengatakan, rencana pembukaan tempat hiburan tersebut tergantung dengan kenaikan angka positif COVID-19 di DKI Jakarta. Nantinya pembukaan tempat hiburan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaku usaha karaoke yang akan membuka usaha mereka nantinya harus mengajukan izin pembukaan terlebih dahulu kepada tim gabungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Riza menyebut, pembukaan karaoke di Jakarta paling cepat dibuka pada dua pekan lagi. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka objek wisata seperti kebun binatang ragunan dan beberapa museum di Jakarta. Kita lihat ya PPKM berikutnya setelah tanggal 22 seperti yang sampaikan oleh pemerintah pusat kita dengar di berbagai media juga korniasi kita akan mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran namun demikian tetap melaksanakan protokol kesehatan atau COVID-19. Nah dua minggu ke depan memang ada potensi dimungkinkan tempat-tempat hiburan lainnya yang selama ini belum dibuka akan